Salam sejahtera Semoga kita semua sehat Tidak kekurangan satu apapun Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Amin Hari ini saya mau masak kare telur goreng Sebab di peti ais Hanya ada stok telur Apa tadi saya cakap Kare telur goreng Sebab di peti ais hanya ada telur Jadi hari ini kita masak kare telur goreng Lalu kita buat sambal telur Nanti mau buat lagi rebusannya So saya nak cepat-cepat sebab pagi-pagi Jadi kita masak saja Kare telur goreng Kita akan lihat bahan-bahannya Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan Untuk memasak kare telur goreng Ada halia Cili, saya guna cili sebab saya tidak punya Serbu cili Jadi saya guna sedikit cili disini Kemudian ada bawang putih Ini semua sukatan ikut suka Berapa banyak kita masak Bumbu pun harus kita tambah Kalau kita masaknya sedikit Bumbunya kita kurangkan Kemudian ada buah pelaga Ada bunga lawang Ada kayu manis Daun kari Dengan bawang merah Nanti disini ada serbuk kunyit juga Kemudian ada serbuk kari Serbuk kari ini Kalau untuk telur saya rasa Boleh kita guna serbuk ikan pun Tapi saya guna serbuk daging So first sekali Oke ya Ini dia Disini saya masak untuk 8 butir telur Kemudian saya campur dengan 3 buah Ubi kentang tadi 3 buah kan 3 biji ubi kentang Mula-mula kita rebus dulu telur Dengan ubi kentang Tanda telur sudah masak adalah Telur Telur pula Telur kita sudah retak-retak Seperti ini pemirsa Tips untuk merebus telur Tolong jangan gunakan api besar Kalau kita gunakan api besar Masa merebus Nanti telur kita ini pecah Dan semua air ini akan jadi putih-putih Oke sekarang Telur dengan ubi kentang kita sudah masak Kita tuskan air dia lah Sekarang panas sini Panas Oh Tuhan panas nak bukannya Oke kita biar dulu sini Kita tunggu sejuk Baru kita buka Kulit telur ni Oke pemirsa Untuk bawang merah Saya hiris tipis-tipis Tapi untuk bawang putih Dengan halia cili Saya akan tumbuk ya Oke Saya mulakan hiris bawang merah dululah Entah taruh nak Taruh Jauh sikit nanti kena mata Sudah-sudah Sudah nak kuaskan Nanti kena amat tanya ini pedas ini Oke kita mulakan masak ya Saya akan tuang minyak Untuk masak kari telur ini Boleh kita tambahkan santan Boleh kita tambahkan santan ya Tapi seperti yang saya cakap Suami saya kan Tak suka santan So Kita tak payah guna santan lah Sekarang saya akan goreng dulu Tayu manis Bunga lawang Dengan buah pelaga ya Biarkan kita dapat wangi dululah Saya masukkan bawang merah Bunga lawang merah Bunga lawang merah Kita ini sampai kalep Sedikit gold dulu ya Oke sekarang Sekarang kita Kita nak cairkan serbuk kari ini Untuk masak kari telur ini Saya guna Serbuk kari 3 sudu ya 3 sudu makan Tapi dia Suatannya beginilah Pemirsa 4 sudu lah Sebab saya nak pekat Lepas tu saya guna Kunyit Banyak ini pun bisa Satu-satunya kecil Oke Oke Sekarang ini Saya akan tambahkan Air suam ya Oke ya Sekarang kita masukkan Daun kari Dengan bawang putih Halia Dengan ciri yang sudah kita tumbuhkan Adalah luka Agar ini benuknya Oke Oke ya Agaknya bumbu kita ni Dah masak dah Oke Sekarang kita Masukkan Tali yang sudah kita Cairkan ya Apa nak kok Saya guna Satu setengah cawan inilah Oke Oke Sekarang kita tunggu dulu Sampai Serbuk kari kita ni Masak Baru kita akan masukkan telur ya Oke ya Ini dia telurnya Sudah saya kuliti Ini bukan sekali tadi Semua pemirsa Sekarang kita sudah Panaskan minyak Minyak kita pun agaknya Belum panas Jadi kita tunggu sebentar Bagi adek Bagi adek Sikit telur itulah Anakku Tengok adek Sudah minta Dekat amai Ini Bagi sikit Anakku Oke Sekarang Ini pemirsa Kari kita Kari kita agaknya sudah Masak Sebab bau kari dia sudah hilang Sekarang kita tambahkan Garam Saya tambahkan sedikit Bumbu kaldu ya Adek Oke ya Sekarang kita masukkan Ubi kentang ya Ini pun saat Sudah kita repus ya Sampai kalorinya Sedikit Oke ya Seluruhnya sudah Kalorinya Boleh kita angkat Boleh kita Teruskan dulu Minyak ya Asam Oke Sekarang kita masukkan Telur ya Ke dalam Kari kita Oke 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 pemirsa ya Agaknya telur kari kita Sudah masak Ini dia pemirsa So saya pun Angkatlah Tutup api Dan siapkan Bekal untuk suami saya Pergi kerja lah Sebab sudah cukup masa ni Dah Bekal untuk suami saya Pergi kerja ya Oke pemirsa Ini dia Bekal yang harus Dibawa suami saya Ketika pergi bekerja Nasi Tekor Dengan air putih Terima kasih Selamat menikmati